Awalnya saya tahu informasi ini sudah agak lama ya, tapi nggak pernah saya share kepada rekan-rekan semua Setelah lihat perkembangan dari informasi yang saya dapat, nah kali ini coba saya sharing sama rekan-rekan apakah informasi ini kira-kira menurut rekan-rekan ini benar atau tidak Disclaimer ya, ini kita sharing apakah informasi ini benar atau tidak Nanti kita link komen ya di kolom komentar video ini ya Kalau benar alasannya apa, kalau tidak pun alasannya apa Tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip ya, biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan, kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Dan tanya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini, saya akan membahas tentang aplikasi Satoshi BTJS Mining Aplikasi ini cos gandos Siapapun yang sudah tahu aplikasi ini, mesti setuju dengan kata-kata saya Cos gandos Apalagi yang sudah mereferensikan ini kepada orang banyak Kenapa? Cos gandos awalnya itu di situ, bro Kenapa kok gitu? Karena setiap kita yang daftar, ataupun referral kita yang daftar Itu akan mendapatkan Bitcoin Dan Bitcoin-nya itu bisa di WD kapanpun asal sudah memenuhi syarat minimal WD Terus ini banyak yang salah pemahaman lagi Kita daftar ini bukan untuk nambang Bitcoin Dan Bitcoin ini tidak selamanya kita dapat Ini hanya 7 hari Oke adil ya, kalau Anda ingin dapat Bitcoin terus atau benefitnya terus Maka Anda harus mereferensikan Karena dikala referensi Anda itu atau referral Anda dapat Bitcoin 7 hari Anda juga akan dapat 7 hari Begitu seterusnya Dan ada kesempatan untuk food giveaway Food giveaway hanya didapat dari kita setelah mereferensi orang setelah 7 hari Oke adil ya, yang lainnya tonton video saya yang lain ya Jadi kalau ada pertanyaan saya kok nggak dapat-dapat Bitcoin Ini salah besar ini ya Bitcoin-nya cuma 7 hari bro, tidak akan bertambah Bang, saya tidak pernah dapat Bitcoin bang Berarti Anda mulai awal sampai hari ke-7 tidak pernah nge-claim BTC-nya atau benefit-nya Oke adil ya Terus gimana itu bang? Ya nggak bisa lah Menu benefit-nya di sini kan ada di atas ini ya sebenarnya Di sini ada menu benefit-nya Receive benefit Kalau sudah 7 hari hilang bro, Anda nggak bisa nge-claim Oke ya Kalau ingin dapat Bitcoin lagi Ya berarti harus mereferensikan lagi Oke kita kembali ke pembahasan awal Saya ini sebenarnya dapat informasi ini sudah agak lama bro Hampir berbarengan dengan informasi Twitter Resminya BTC-nya Nah yang ada di sini ini ya Nah pada saat bersamaan itu juga Saya mendapatkan informasi tentang Telegram Ya Telegram-nya Kordau Nggak tahu benar atau tidaknya Nah saya sendiri sedikit lupa ya Itu dapatnya dari mana yang jelas itu Kalau nggak salah Saya itu untuk lihat di Telegram-nya itu Lihat di salah satu grup ya Grupnya Satoshi BTCS Maining Grup sosmed ya Diarahkan ke Telegram-nya Setelah itu saya mengikuti Telegram-nya di grup itu Terus diarahkan ke Telegram resminya Kordau Katanya begitu Akhirnya saya coba masuk aja ya Untuk mencari informasi dan tidak pernah saya bagikan kepada rekan-rekan Nah kali ini saya ini coba share kepada rekan-rekan Untuk sharing ya Saya informasikan ini untuk sharing Apakah kira-kira ini benar apa enggak ya Karena kalau saya lihat di Twitter-nya Kordau Tidak ada informasi ini Coba Anda lihat ya Nah ini coba Anda lihat ya Di Kordau ini informasinya ini cuma ini aja ya Tentang yang apa ya Yang umum-umum saja ya Informasi tentang Kordau apa Dan tidak ada informasi yang menjurus Kok menjurus bang? Iya Nanti ini saya tunjukkan Anda ada informasi yang menjurus Benar atau tidaknya sekali lagi disclaimer Ini kita buktikan nanti ya Dan ini bukan statement resminya dari Twitter-nya Kordau Ataupun tidak ada di aplikasi ya Kita hanya sharing ya Seandainya benar ya Kita lihat Kalau seandainya tidak benar ya Kita tambah informasi aja ya Ini coba Anda lihat ya Ini enggak ada informasi apa-apa Ini kalau ini Twitter resmi ya Ini saya coba bukakan di Telegram-nya Yang katanya Telegram resminya Kordau Nah ini ya rekan-rekan Ini katanya Telegram resminya Kordau ya Ini tertanggal 17 April bikinnya ya Upload-nya dia pertama 20 Mei seperti ini Tapi ini diarahkan juga ke Twitter-nya Kordau Coba Anda baca-baca ya Nah ini ya Diarahkan ke Twitter resminya Kordau underscore org ya Official Telegram-nya ini Kordau Satoshi ya Please visit channel ini Diarahkan untuk test and add segala macemnya Ini persis semua Persis semua yang dikatakan Seperti yang ada di aplikasi Dan yang cuma beda itu ini aja bro Telegram Official Telegram-nya ini ya Ini kalau di aplikasi Tidak ada informasi tentang Official Telegram-nya ini Ya sudah Saya baca-baca aja Sampai pada akhirnya Saya ngeliat ini bro Ini ya rekan-rekan Diliat semua ya Bener atau tidaknya Kita lihat aja nanti ya Kalau ini informasinya sama Persis informasinya sama Yang tidak sama itu ini Saya tunjukkan ini Ini kan diingatkan terus ini ya Disuruh ke Twitternya Kordau Nah ini rekan-rekan Yang tidak sama itu ini Ini uploadan tertanggal 21 Mei ya Mini of mobile BTCS will be Nah ini nanti aja Saya bacakan versi bahasa Indonesia aja ya Tapi kurang lebih paham lah rekan-rekan ya Kita bacakan versi bahasa Indonesia-nya ya Ini ya rekan-rekan Penambangan BTC Seluler BTCS maksudnya BTCS itu kalau di bahasa Indonesia kan Nggak tahu ya Jadinya kok BTC ya Penambangan BTCS Seluler Akan dihentikan pada bulan Juli Penambangan Padahal kalau di white papernya Anda tahu sendiri kan Desember 2022 Ini Juli ya Ini Juli ya Akan dihentikan pada bulan Juli Sebelum mainet diluncurkan Sebelum mainet diluncurkan Mainetnya sendiri nanti Itu Perkiraan ya Rekan-rekan bilang kan Kuartal kedua 2022 Berarti kan batasannya Tanggal 1 Juni sampai 30 Juni Nah Ini berarti kan sebelum Sebelum awal Juli ya Juni sudah berhenti Kalau dari informasi ini loh ya Setelah uji coba tes net Yang berhasil Dimungkinkan untuk meluncurkan mainet Di bulan berikutnya Apakah boleh berhenti menambang Sebelum mainet Nah Ini kayak dibikin kayak Suara terbanyak itu ya Apakah boleh berhenti menambang Sebelum mainet Nah ini kan Banyak milih yes Yes gitu ya Oke 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 Ini yang kadang-kadang Diomongkan sama rekan-rekan Yang ahli Katanya ahli ya Ahli perkiraan Mana bisa bang Itu mainet duluan Terus berhenti menambangnya Harusnya kan berhenti menambangnya Baru Mainet bang Oh Saya gak tau Informasinya gitu ya Di White papernya gitu kan Untuk mainetnya itu Nanti Kuartal kedua 2022 Kalau kuartal kedua Itu ada batasannya Menurut ahli Apa ya Perhitungan genikinnya Itu sampai akhir Juni Karena kuartal kedua itu Kuartal pertama itu Satu sampai tiga Empatnya itu Awal empatnya itu Sudah masuk kuartal kedua Empat sampai enam Kayak gitu ya Kuartal ketiga itu Tujuh sampai Sembilan gitu ya Kuartal keempat itu Sepuluh sampai Dua belas gitu Informasinya gitu Kata rekan-rekan ya Saya gak ahli ya Kalau saya sih ngikutin aja ya Jadi ini Pada saat ini Saat itu ya Tanggal 21 ya Ini banyak yang setuju ya Saya gak hirokan-rekan-rekan Sampai pada akhirnya Hari ini ya Tanggal 2 Juni Ya Tanggal 2 Juni Ada informasi ini tadi tuh Enggak Saya hirokan pasti ya Ada informasi ini Nah Kok mah betuntuk Ada informasi ini Yang mau gak Mau Akhirnya saya coba Apa ya Sharing kepada rekan-rekan Bukan saya informasikan Pasti ini benar ya Sharing kepada rekan-rekan Apakah Kira-kira Menurut anda Yang ahli perkriptoan ini ya Informasi ini benar apa enggak ya Ya Yang sudah tahu Informasi tentang BTCS Mining Karena kita kan gak harus Anda dulu Saya dulu Dia dulu Atau siapa dulu Siapapun yang lebih tahu Informasi ini Mungkin informasi ini Anda dulu yang lebih tahu Ya dibagilah informasinya Atau kalau saya lebih tahu duluan ya Saya bagi kepada anda Atau rekan anda yang tahu duluan ya Dibagilah Kita bagi-bagi semua Supaya para pengguna aplikasi Satoshi BTCS Mining ini Saling mendapatkan informasinya Ini ya 2 informasi ini Saya coba Artikan ke Bahasa Indonesia Yang kurang lebih Artinya seperti ini Rekan-rekan Teng dong Teng dong Teng dong Ini artinya yang pertama tadi ya Hari ini ya Pelutan hari ini yang pertama ya BTCS Satoshi adalah proyek Yang dibangun dengan Konsep terbaru Dan terlengkap BTCS digarap Dengan cepat Dan tepat Untuk menggantikan Kinerja Ethereum Selalu Menambang BTCS Secara teratur Sebelum semuanya Selesai BTCS BTC Satoshi adalah proyek yang dikembangkan oleh Cordao yang besar Dan cerdas BTC akan meluncurkan crosschain Pada jaringan Binance Chain Dan Ethereum Chain Crosschain akan dimulai sebelum Minet diluncurkan BTC memiliki jalur yang kuat Ini maksudnya BTCS ya BTCS memiliki jalur yang kuat Dalam membangun ekosistem Sebelum Minet diluncurkan He 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 cos ya Kontrak lintas rantai Binance Rilis 4 Juni 2022 Jam 8 Waktu UTC Kontrak lintas rantai Ethereum Rilis 6 Juni 2022 Jam 10 Waktu UTC BTCS BTCS DEX 2022 Sekali lagi Ini disclaimer ya Oke ya Kita sepakat ya Ini disclaimer ya Karena ini saya mendapatkan informasinya Bukan dari aplikasi Dan bukan dari Twitter resminya BTCS Mining Atau Cordao ya Tapi ini Katanya Informasinya Ini adalah Official Telegramnya Cordao Ya Karena informasi-informasi yang lain itu Idem Sama dengan Yang ada di aplikasi BTCS Mining Yang ada di sini ya Yang ada di aplikasi BTCS Mining Dan informasi-informasi yang lainnya Sama percis dengan Yang ada di Twitter resminya Cordao Cuman Informasi 2 itu 3 ya Dengan yang tanggal 21 itu Yang kayak Guisioner Ada pertanyaan itu ya Suara terbanyak itu Itu tidak ada informasi itu Di aplikasi BTCS Mining Ataupun di Twitter resminya Cordao Nah Rekan-rekan Yang kira-kira Paham tentang ini Atau lebih tahu duluan Karena saya lihat ini Yang berkunjung di Dev Channel ini Wow Jagu-jago bro ya Ada yang ini Ada yang ini Ada yang ini Ada yang Analisanya itu Joss ya Joss ya Nah ini sebagai bentuk Kita sharing aja Bukan informasi resmi Sekali lagi Ini bukan informasi resmi Kalau tuapun benar Atau mungkin ini Belum muncul ya Di Twitter Cordao Ya kita sama-sama Nggak tahu ya Atau belum muncul Di aplikasi kita Ya kita lihat aja nanti Kalau sampai Tanggal 4 Juni Atau 6 Juni besok ini Nggak ada Informasi yang sama Dengan yang Kita bacakan Di Telegram Yang katanya Katanya adalah Telegram Officialnya Cordao Ya berarti Informasi ini Palsu Ya Kita rekan-rekan Ini obrolan ringan Karena harus saya sampaikan Kan ini sudah tanggal 2 Kalau informasi itu benar Kan juga Ya kita lihat aja nanti Kalau informasi itu salah Ya sudah Baik kan ya Yang jelas Ini sudah memasuki Bulan Juni Ini bulannya Apa ya Bulan deksernya Para pengguna Aplikasi BTCS Mining Ya Kita rekan-rekan Jangan sampai lupa Sekali lagi Jangan sampai lupa Ngeklik ini Dan nanti Saya akan share Informasi yang Apa Yang saya tidak ketahui Ada 3 Ada 3 Sesuatu Tentang BTCS Yang sampai sekarang Saya tidak ketahui Nanti saya share Di konten video saya Berikutnya ya Nah bagi anda yang belum daftar Bagi anda yang belum daftar Kalau anda Kalau anda berminat Daftar di aplikasi yang satu ini Gak usah sungkan-sungkan Kalau anda belum dapat Pengundang loh ya Langsung aja buka Deskripsi video saya ini Langsung klik link Pendaftarannya Dan ikuti tutorial Pendaftarannya Setelah itu langsung Gaspol 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 Demikian dengan kamu Mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat Buat semuanya Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Dari saya yang paling mencontot ini Salam sehat Dan sukses selalu Salam cuan Gaspol 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 Terima kasih.